Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Vick Project Continue Oke langsung saja di kesempatan kali ini, sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara daftar dan login menggunakan aplikasi live-in by Mandiri terbaru 2022, oke untuk caranya seperti ini, silakan kalian bisa masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi live-in by Mandiri ya disini saya menggunakan yang berwarna kuning ya, oke belum terhubung kita akan silang disini, oke kita akan kembali dan refresh ya oke ya sampai di halaman ini silakan bisa langsung pilih ke punya kartu debit ataupun kredit Mandiri ya di bawah oke seperti ini kita akan login, silakan kalian tinggal scroll saja ke bawah ya scroll sampai akhir kemudian saya setuju ya, pilih di saya setuju nah disini nomor kartunya, kalian isi saja disini 16 dikitnya oke saya akan isi terlebih dahulu teman-teman ya ya sesuai dari kartu ataupun kartu debit yang kalian miliki oke saya akan isi terlebih dahulu, kemudian 9 oke ya selalu terisi untuk menu expirednya, kalian tinggal di isi saja ya, disesuaikan bulan 2 2024 oke kemudian tanggal lahirnya disesuaikan juga, sesuai dari tanggal lahir di KTP kalian ya ya selalu setelah selesai, langsung klik lanjutkan saja di bawah oke pastikan kalian memiliki SMS ataupun pulsa tersedia di nomor tertentu atau nomor yang kalian gunakan kemudian klik kirim SMS oke langsung klik kirim disini ya oke ya kemudian disini tekan kembali jajah di ponsel Android kalian tekan kembali ya sedang melakukan verifikasi dan disini verifikasi berhasil silahkan masukkan pin gunakan live-in pin mandiri anda oke disini tinggal input jajah pin yang kalian gunakan oke memperkenalkan instant access transaksi gila tanpa login mulai dari cek saldo, top up, bayar, transfer, hingga buat token untuk tarik tunai oke disini kalian boleh coba atau nanti ya kita klik coba sekarang kemudian klik login nah disini kalian tinggal masukkan password saja ya password dari live-in mandiri yang kalian gunakan sebelumnya ya jadi sampai di halaman ini buat teman-teman yang memang lupa passwordnya silahkan kalian tinggal klik lupa password di bawah oke kemudian masukkan kembali nomor kartunya seperti tadi ya masukkan ulang karena disini saya lupa password oke saya akan masukkan ulang disini salah kemudian oke ya tinggal diselesaikan seperti tadi ya ya disini saya lupa password kemudian klik kirim SMS ulang ya selanjutnya setelah terkirim klik menu tombol kembali ya verifikasi berhasil dan disini silahkan kalian tinggal buat password baru pastikan password anda menggunakan kriteria keamanan yang ditentukan nah disini gunakan minimum 8 karakter kombinasi huruf sel, huruf kecil, dan angka oke saya akan input terlebih dahulu ya masukkan pin kembali seperti ini oke password berhasil diubah sampai di halaman ini silahkan klik menu kembali ke halaman awal kemudian klik login nah disini silahkan kalian tinggal input jajah ya password yang sudah kalian gunakan yang paling baru atau yang sudah kalian ubah oke kemudian klik login nah disini aktifkan fingerpin kita akan langsung buat fingerpin ya supaya nanti untuk loginnya kita tidak perlu menggunakan password klik aktifkan sekarang oke kemudian masukkan pin oke aktifasi sidik jari berhasil mulai sekarang anda hanya perlu scan sidik jari untuk login ke aplikasi live-in mandiri oke sampai di halaman ini kita sudah berhasil masuk dan kembali ke dalam aplikasi live-in by mandiri dan mungkin kurang lebihnya hanya seberusaha untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati